Intro Fadlison tolak tudingan menista agama, siapakah terima konsekuensinya? Fadlison bukanlah tipe sosok yang bisa diajak berkompromi, lebih-lebih soal sikap dan norma yang dijunjung tinggi kalangan santri karena Fadlison sendiri memiliki standar berbeda dengan adab para santri terhadap ulamanya Ibarat antara kutub utara dengan kutub selatan, Fadlison dengan kalangan santri yang memintanya menyampaikan maaf kepada Mbah Mun sepertinya tidak akan menemui jalan damai dan satu-satunya cara adalah memberinya semacam terapi sehingga yang bersangkutan merasakan konsekuensinya tertentu Sangat tepat jika aliansi yang menamakan diri Asmat menetapkan terapinya dengan menggalang kekuatan Mereka menenggelamkan calak berasal dari partenya Fadlison di daerah pilihannya sendiri Dengan memusatkan perhatian kepada terapi seperti itu Maka kader Gerindra di kutus dan sekitarnya tentu akan turut menjadi kekuatan untuk meminta Fadlison menuntut tuntutan mereka Atau jika tidak, maka Fadli justru membahayakan suara partenya di daerah tersebut Fadlison enggan meminta maaf terkait puisi doa yang ditukar Kelompok warga yang menyebut diri aliansi santri membelakiai Asmat, Kabupaten Kudus, Jateng mengancam akan membuat ceblok perolehan suara paslon yang didukung Fadli di Pilpres mendatang Kelompok Asmat ini pernah menggelar aksi di alun-alun kudus pada Jumat lalu Menuntut Fadlison meminta maaf atas puisi yang dinilai menghina ulama khususnya Kiai Haji Maimun Subair Kalau memang seperti itu, enggan meminta maaf Kami menindaklanjuti aksi kami dengan cara yang lain Jadi kita tunggu saja, kata Muhammad Saroni berwakilan Asmat Kalau seperti itu, ya mau apalagi Tentunya bagaimana kami ingin menunjukkan bahwa kami punya kekuatan di 17 April nanti Bukan aksi, tapi gerakan masif bahwa kami akan menunjukkan calonnya akan kalah di kudus Supriyono, anggota Asmat lainnya, menambahkan pihaknya masih berharap Fadlison meminta maaf Jika masih enggan, itu menjadi bukti keangkuhan Fadlison, kata dia Jika Fadlison masih saja tak meminta maaf, kata Supriyono Itu artinya Fadlison menghendaki aksi-aksi yang mempersoalkan puisinya akan semakin melebar Kalau untuk aksi lanjutan, kami masih menunggu respon yang bersangkutan, bungkasnya Di sisi lain, Fadlison pasti akan berhitung dengan cermat Sejauh mana konsekuensinya jika dia meluluskan tuntutan para pengunjuk rasa Perhitungan paling mudah adalah mengkesampingkan begitu saja tuntutan mereka Karena tidak ada resiko khusus yang akan diterimanya Ada pun ancaman pengunjuk rasa yang akan menggerus alektabilitas kadernya di kudus dan sekitarnya Tidak otomatis akan membuatnya luluh Bisa saja dia berpikir, walaupun dia telah meminta maaf kepada Mbah Mun Suara bagi partenya tak menjamin akan lolos di daerah tersebut Mungkin terapi itu akan cukup berhasil jika aksi serupa menjadi viral dan meluas secara nasional Bukankah karisma Mbah Mun di kalangan NU cukup berpengaruh Tuntutan serupa dengan yang disampaikan di santri kudus Barangkali bisa ditularkan kepada kalangan yang sama Dengan tabelnya Fadlison yaitu di Bogor Kalau sudah diterima konsekuensi bagi dirinya sendiri Bisa saja Fadlison mengurangi sikap bertahannya Meskipun tidak menjadi jaminan akan menurutkan keakuan Fadli Ancaman menggeru suara di tabelnya Fadlison cukup potensial memaksanya mengalah Namun lagi-lagi karena seperti yang ditunjukkannya selama ini Sosok Fadlison bukanlah tipe politisi yang mudah menerima pendapat pihak lain Karena dia adalah tipe politisi kepala batu dalam memegang teguh pendiriannya Konsekuensi berat sekalipun kemungkinan besar akan diambilnya Isu tentang pemerintah yang sering menistakan para ulama Kini menjadi berbalik kepada penudingnya sendiri Terbukti oposisi yang direpresentasikan oleh petingginya Mengirimkan ungkapan yang bisa ditafsirkan sebagai menista ulama Publik pasti tidak sulit mengalamatkan citra penista ulama itu Kepada diri Fadlison yang sekaligus sebagai perwakilan bubu oposisi Jika dirinya tidak ingin dimasukkan kategori menista Maka salah satu caranya adalah berkompromi dengan tuntutan meminta maaf tersebut Saya sudah menyatakan waktu menjawab dari Menteri Agama juga Bahwa itu sama sekali bukan untuk Pak Yai Maimun Sudair, Mahmun Tidak ada dan tidak ada sedikitpun indikasi ke sana Kata Fadlison saat dihubungi Fadli meminta semua pihak tidak membuat interpretasi atas puisinya Yang berpotensi melarut-larutkan masalah Dia sekali lagi menegaskan puisi doa yang ditukar bukan ditujukan kepada Mbah Mun Justru doanya Gai Maimun Sudair atau Mbah Mun itu sudah diaminkan gitu loh Ya, jadi ini jangan membuat suatu interpretasi yang menggoreng istilahnya Ucap Fadlison Caranya terkelit dari tuntutan adalah salah satu caranya bersilat ala politisi Namun kita perlu juga menunggu sejauh mana dampak puisi yang terlanjur dianggap menista ulama itu Akan berdampak kepada kondisi elektoral partai dan dirinya sendiri Terima kasih telah menonton!